Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Selamat datang kembali pada acara Industrial Expert Week dengan tema Surviving Business in the Pandemic COVID-19 Era bersama saya, Ardan Genia Salam. Untuk siang ini, kita akan melaksanakan sesi di Management Operasi di mana MMT Liu sudah mengundang ekspert di bidangnya. Di sini sudah bergabung dengan kita, Bapak Dr. Soekardi Silalahi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Ardan. Apa kabar, Pak Soekardi? Selamat siang, Pak Palti. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih, Bapak, atas menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara Industrial Expert Week kali ini. Baik, Bapak, CEO Soekom Internasional. Nah, di sini juga sudah bergabung dengan kita, moderator yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini, yaitu Dr. Palti Marulituasitorus. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Selamat siang, Pak Ardan. Selamat siang, Pak Soekardi Silalahi dan teman-teman dari TELIN dan juga seluruh mahasiswa kami yang ada di MMTELCOM University. Baik, terima kasih, Pak. Baik, dan juga selamat siang kepada Bapak-Ibu mahasiswa MMTELU. Baik, semoga Bapak-Ibu semua tetap diberikan kesehatan dan juga semangat untuk selalu bisa mengikuti rangkaian acara Industrial Expert Week ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, lebih baik kita langsung saja ke acara intinya. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan menyaksikan terlebih dahulu CV singkat dari moderator kita kali ini. Baik, manggar, Pak Tiaz. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih Untuk selanjutnya mungkin akan saya alihkan komandonya kepada Bapak Palti mengingat waktunya mungkin juga singkat Pak hanya hingga 15.20 untuk acaranya dan juga tadi saya lihat antusias mahasiswanya dari jam 1 sudah pada masuk Pak tadi sudah menanti kayaknya ini pengen ngobrol berdiskusi dengan Pak Soekardi baik oleh karena itu saya serahkan kepada Bapak Palti mangga Pak Palti ya baik terima kasih Pak Ardan selamat siang untuk kita semua tapi tolong Pak Ardan di waiting room sudah banyak yang menunggu juga saya lihat itu ya tolong di ati supaya mereka tidak ketinggalan masih berharga dari Bapak Soekardi Slelahi bagaimana kabarnya Pak Soekardi Slelahi pada siang hari ini masih di mute Pak Soekardi baik-baik Pak Pak Palti baik sehat yang penting sehat dulu kita semua ini sehat dulu ya baik terima kasih Pak Soekardi di era pandemi kita juga memang membutuhkan itu yang terutama sehat, lahir, dan batin nah juga para mahasiswa yang hadir pada siang hari ini mereka ini adalah para mahasiswa baru kita di BIS Terminasi di dalam tahun enrollment di semester kedua jadi kita menerima mahasiswa itu setiap semester itu beberapa jenis konsentrasi ya ada dari profesional, ada eksekutif, dan juga ada yang regular, yang past track nah para mahasiswa semuanya ya mungkin masih ada yang di perjalanan gitu ya atau sudah ada di tempat ya artinya diam di rumah begitu sudah melakukan mengikuti Industrial Expert Week ini sejak hari Senin yang lalu ada banyak ekspert yang kita panggil dan tentu itu adalah tidak tidak sekelas Pak ini lah, sekelas Pak Soekardi semua lah yang kita panggil ya Pak Indra Utoyo dari Indosat, kemudian dari Kementerian juga ada ya kita panggil juga ya untuk membekali para mahasiswa kita untuk memper apa namanya gitu ya mempercepat dia pengetahuannya dengan lingkungan yang terjadi yang lingkungan terjadi saat ini terlebih juga di dalam masa pandemi COVID-19 ini baik, sebelum saya serahkan ke Pak Soekardi kita lihat dulu ya CV dari Pak Soekardi silahkan Pak Tias atau Pak Ardan untuk menampilkannya selamat menikmati 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 oke, baik itulah kurikulum VT singkat dari Dr. Soekardi Silalahi salah satu yang menarik tadi ternyata Dr. Soekardi Silalahi adalah seorang lecturer juga ya di Swiss German University jadi barangkali disana mengajar marketing internasional ya mudah-mudahan nanti banyak diskusi yang bisa kita tampilkan tapi yang lebih penting sebenarnya adalah pengalaman beliau menjadi memimpin beberapa di Telkom ya perusahaan-perusahaan baik juga di anak perusahaan Telkom dan tentunya ya sangat berbeda untuk maka kuliah manajemen operasi dan production kebetulan di UNES Telkom saya pengajarnya Pak Soekardi sehingga ini nanti akan saya tanyakan ya kepada kelas saya ya pada hari ini ya apakah mereka paham dengan yang terjadi masalah operasi dan production silahkan waktunya satu jam ke depan Pak Soekardi yang memiliki ruangan ini gitu ya silahkan Pak Soekardi satu jam untuk Anda Pak silahkan makasih Pak Palti atas waktunya Pak Rekan-Rekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan semangat pagi 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 yang saya hormati dari Pak Palti ya Palti terus beliau Pak Palti ini beliau jenor saya di ITB dulu kemudian sekarang dia jadi dosen di Telkom University saya sekarang dosen sekaligus dosen tidak tetap ya bukan dosen tetap dosen tidak tetap di SGU karena gak boleh tetap katanya karena masih karyawan gitu ya karena gak diterima di TELU Pak Pak ini bukan gak diterima gak mendaftar kemudian Pak MC tadi terima kasih dan rekan-rekan semua ini luar biasa MM angkatan semester ini ya tadi disamping Pak Palti semester ini mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan sedikit apa wawasan yang mudah-mudahan dapat memperkaya lah dari pembicara-pembicara sebelumnya nah disini akan saya sampaikan ada topik yang diberikan ke kami yaitu surviving business in the pandemic COVID-19 era jadi saya lihat kemudian akhirnya kami mengambil judul disini adalah talent in managing business in the pandemic COVID-19 era jadi ini nanti mudah-mudahan nanti bisa inilah bisa memberikan wawasan memperkaya dari pembicara-pembicara sebelumnya next nah kami sampaikan mungkin tiga ini Pak jadi presentasi kita tiga bagian yang pertama pandemi COVID-19 itu sendiri bagaimana perubahan-perubahannya yang kedua akan kami sampaikan juga bagaimana talent framework-nya talent framework in managing business in pandemic COVID-19 era ini kemudian tentunya setelah framework-nya seperti itu bagaimana talent survive bagaimana talent survive di pandemi COVID-19 era bagaimana talent sekarang ya mudah-mudahan lah talent ini sekarang Pak ini kawan-kawan semua Pak Palti kita sekarang kontributor net income nomor dua sekarang setelah Telkomsel wah hebat ya jadi sebelumnya kita mungkin dollar kali Pak sebelumnya kita nggak dipandang net income kita itu sekarang kita sudah kontributor nomor dua untuk Telkom Group setelah Telkomsel siap mudah-mudahan tentunya harapan kita sustainability ya sehingga untuk Telin kita canangkan strategi kita bagaimana kita sustain terus ya tumbuh terus karena memang pasar dunia itu masih sangat luar biasa luasnya gitu ya dibandingkan dengan pasar domestik menurut saya domestik sekarang sudah mulai saturated detail komunikasinya harusnya memang betul strategi kita adalah international expansion lah untuk mendapatkan growth opportunity for growth international expansion ini menurut saya sih masih sangat luar biasa asalkan kita komit asalkan kita mau sekali lagi rahasanya juga kita harus attention to detail ya jadi nggak bisa juga kita begitu lihat ini wah ini rugi nih perusahaannya nanti rugi terus kita nggak mau melihat kenapa rugi detailnya terus ngecek apa masalahnya bagaimana kondisi pasar di sana bagaimana apa tawaran kita apakah memang kita terlalu memaksakan company ide kita dari apa dari company kita yang ada di Indonesia padahal kita nggak belajar di sana market riset sedikit kecil-kecilan untuk mengetahui country specific condition gitu ya country specific condition di daerah itu sehingga kita mungkin nggak harus melakukan standardization tapi mungkin differentiation adaptation ya kita harus adaptasi juga terhadap market yang ada di apa negara tersebut oke saya mungkin masuk yang pertama dulu pandemi COVID-19 nah untuk pandemi COVID-19 kita tahu ini sudah mulai sih ya jadi kalau pandemi era itu mudah-mudahan pandemi ini kita bisa selesaikan ini di dunia inilah bukan Indonesia dunia ini mudah-mudahan bisa berubah tahun depan mudah-mudahan sudah ramalannya sudah normal tapi apakah betul normal kita juga nggak tahu karena ini dunia ini penuh ketidakpastian karena ada lagi bermacam-macam tipe-tipe yang baru katanya kan COVID-19 yang dari Inggris juga tiba-tiba muncul lagi tapi harapan kita begitu adanya vaksin ini saya lihat ini sudah turun semuanya mengalami penurunan mulai Januari ya Eropa Amerika Asia ini Rusia Brazil India France United States Indonesia juga sudah mengalami penurunan ya kita lihat ini Indonesia sudah mengalami penurunan dan kita harapkan tentunya turun ya tapi yang paling inti di sini adalah ternyata COVID-19 ini memberikan efek akselerasi terhadap digital sehingga digital-digital semua perusahaan untuk masuk digital dengan adanya COVID-19 ini nah ini jadi kita tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan nanti akhir Desember ini kita sudah mulai recovery dan kita harapkan di 2022 sudah normal kembali next nah ada beberapa perubahan ya megashift lah kita sebut empat consumer megashift yang pertama tentunya stay at home lifestyle nah stay at home lifestyle ini gaya hidup yang baru ya gaya hidup yang baru ini adalah gaya hidup semua dilakukan dari rumah nah pertanyaannya apakah ini akan berlanjut nanti kalau misalnya pandemi sudah selesai apakah stay at home lifestyle ini berlanjut tergantung ininya tergantung company-nya kalau company itu merasa bahwa dari rumah lebih produktif kemudian gak perlu office lebih produktif mungkin office-nya juga office everywhere dia bisa melakukan transaksi deal dengan customer-nya itu misalnya di cafe-cafe kan bisa aja sehingga dia mungkin daripada saya harus menaruh cost untuk cost office rent cost rent cost untuk list untuk office itu lebih bagus saya gak usah kan itu itu apa cost yang tinggi-tinggi seperti itu malah mungkin gak efektif ya mungkin lebih efektif stay at home tapi ada beberapa memang yang harus pergi maka dia akan mempertahankan sehingga kalau menurut saya stay at home lifestyle ini mungkin mungkin lah katakan 50% atau apa 25% akan stay at home lifestyle meskipun normal nanti dan masih ada sisanya memang harus ke office yang office ini biasanya yang kolonial-kolonial seperti saya ini kan masih suka office aja ya sementara milenial sekarang mungkin gak perlu harus masuk office yang penting productivity nah ada beberapa yang jatuh ya yang jatuh itu travel ya kita tahu lah travel, hotel esto, spot, mall, otomotif ini jatuh ya bisnis ini pada saat pandemi kini kita tahu lah ya travel ini kosong jadi kemarin kalau saya ini kalau teman-teman pergi misalnya ke Labuhan Bajo itu teman-teman saya berangkat belom Bajo hotelnya kosong dia pergi ke sana seolah-olah dia sendiri yang ada di situ gitu seorang yang punya hotel sendiri tapi yang yang naik ini adalah grocery ya streaming ya delivery remote working nah ini adalah saya sih food ini ya bisnis yang farming menurut saya sih masih akan tumbuh meskipun nanti pandemi eranya ini hilang maka akan masih tumbuh karena semua manusia dia kan pengen makan nah ini kemudian bisnis pivot ini hotel resto ya ada perubahan-perubahan perubahan dari hotel ini bisa menjadi grocery tapi hotel menjadi hospital ya kalau nanti pandeminya hilang menurut saya sih hotel juga akan tumbuh lagi ya kalau pandeminya hilang pasti akan tumbuh lagi manusia kan butuh refreshing juga butuh PCR juga butuh travel gitu tapi pada saat ini dia mengalami situasi sedemikian rupa yang sangat luar biasa sehingga sekarang kita lihat banyak hotel-hotel dijual ya dengan harga murah banyak hotel yang bangkrut ya di Bali itu banyak hotel dijual sekarang jadi kalau masih ada punya duit bisa beli hotel kalau masih bisa bertahan dua tahun mungkin masih oke karena dua tahun kemudian mungkin akan bagus lagi gitu ya bisnis hotel bisnis hotel dan travel ini nah tetapi kalau kita lihat memang terdampak banget nah yang kedua adalah bottom of the pyramid ini adalah basic need kembali orang masuk ke basic need kalau dulu kan kita basic need itu adalah rasa aman rumah gitu ya kemudian kita makan kesehatan keamanan itu semuanya itu nanti menjadi ternyata pada saat pandemi kita menjadi itu adalah menjadi sesuatu yang ini yang sangat kita butuhkan balik lagi kita gak butuh eksistensi lagi mungkin ngapain mikirin eksistensi orang kesehatan aja udah masalah sehingga orang makan kesehatan dan keamanan itu menjadi sesuatu yang menjadi kembali ke prioritas pertamanya menjadi semacam puncaknya yang topnya itu malah jadi itu jadi bottomnya itu menjadi top ini adalah top prioritasnya dia kemudian go virtual kan go virtual ini semua jadi go virtual juga banyak termasuk musik konsert dia kan jatuh ini bisnisnya impactnya kan musik konsert juga pada turun gitu ya tetapi ada juga mengakali akhirnya dia melakukan perubahan musik konsertnya itu menggunakan virtual gitu ya bisnis five footnya tapi tumbuhnya itu ada tumbuh juga ini cloud online play online sekarang kan berdoa secara online belajar seperti yang kita lakukan sekarang ini kan online tumbuh juga semakin banyak semakin banyak jadi kita semakin digital empathic society ini ya empathic society juga makin society-nya juga makin empati jadi orang berusaha menjadi empati solidaritinya makin tinggi religius ya dan orang berusaha memberikan donasi membantu orang-orang membantu sesama crowdfunding ya ada juga parenting application ya parenting application ini artinya membantu orang tua bagaimana mendidih anaknya selama ini kan anaknya diserahkan kepada guru-guru sekolah sekarang di depan anak-anaknya sekarang ada bersama orang tuanya sehingga orang tuanya harus mempunyai mungkin dibantu dengan aplikasi untuk ya mungkin termasuk juga mendidik termasuk juga memberikan entertainment kepada anaknya bagaimana supaya anaknya betah di rumah jangan sampai lari-lari ke sana karena keluar rumah lebih berisiko ini adalah sesuatu yang megashift jadi ada perubahan empat konsumer megashift during pandemic pertama stay home at home lifestyle yang kedua bottom of the pyramid yang ketiga tentunya go virtual yang empat ada empathic society nah ini ini adalah empat hal yang berubah tetapi mungkin ya setelah pandemi ini selesai pasti ada yang mungkin 50-50 ya akan menjadi tetap kebiasaan baru ini akan tetap dipegang ada 50% juga mungkin yang akan masuk tetap menjadi kebiasaan lama tetapi impactnya pasti ada tetapi kalau yang namanya digital seperti contoh digital-digital ini akselerasi digital ini pasti semua kampenya akan berlombang-lombang untuk menjadi digital dipacu dari COVID-19 ini during pandemi semakin orang digital semakin survive semakin kompetitif semakin tidak digital semakin tidak kompetitif karena kompetitifnya itu adalah orang lebih efisien lebih produktif kalau orang tidak digital maka semakin tidak produktif dan tentunya tidak efisien relatif terhadap kompetitor sehingga dalam rangka untuk daya sains semakin tinggi ini adalah yang harus digital apalagi dengan adanya COVID-19 ini dengan COVID-19 pasti akan orang akan makin digital dan berlomba-lomba company untuk digital supaya mereka semakin kompetitif next ini teman-teman juga sudah pasti tahu ini karena accelerate digital transformation semua akan accelerate ada beberapa yang di less impact ada dengan highly impacted ini teman-teman sudah pasti tahu ini medical ini kan malah tumbuh food processing retail malah tumbuh personal healthcare malah tumbuh ICT e-commerce tumbuh juga agriculture juga tumbuh oil and gas mungkin sosial education juga mungkin mengalami dampak tapi mungkin education juga jangan-jangan dengan online ini mungkin produktivitasnya makin bagus gak perlu harus nyewa-nyewa bayar listriknya juga jangan-jangan turun makin efisien tapi mungkin uang kuliahnya mungkin sama aja dengan yang dulu education tapi terimpact mau gak mau terimpact karena memang ada juga education misalnya orang tadinya mau berangkat dari kampung ke sini mau belajar akhirnya orang aduh gue di kampung aja deh dengan COVID ini saya gak bisa bergerak ini kemudian financial services terimpact manufacturing construction juga pasti real estate nah real estate ini juga terimpact tapi ada beberapa juga yang survive saya punya teman di real estate dia survive targetnya tercapai kenapa tercapai kata kuncinya kembali digital saya tanya dia ternyata dia sudah lama menerapkan digital marketing sehingga pembelinya mungkin aja bukan hanya di Jakarta pembelinya bisa di luar dia sudah punya apa akses dengan menggunakan digital channel seluruh akses-aksesnya bukan hanya di Jawa aja bukan hanya di Indonesia aja bahkan internasional dia punya akses untuk jualan real estate sehingga targetnya malah tercapai juga during COVID-19 padahal secara prediksi secara overall industri industrinya itu real estate itu turun otomotif aviation maritime tourism and leisure ini juga tourism pasti yang paling terdampak highly impacted ini next kemudian yang paling utama mungkin untuk kawan-kawan mungkin mahasiswa ada transition into the job ini dari World Economic Forum 2020 destination of job in 2025 jadi kalau kita lihat source of job family sebelumnya adalah seperti ini di kiri ini engineering marketing information technology human resources safe ini banyak media in communication business development research kalau menurut survei dari World Economic Forum 2020 ini dia bilang nanti ke depan yang ada di extreme destination of job of tomorrow itu yang kanan ini dimana akan cloud computing kemudian engineering people and culture data and artificial intelligence product development sales content marketing kita lihat di sini engineering aja di sini kita lihat dia pecah dulu jobnya engineering ada yang ke cloud and computing tentunya kemudian ada ke engineering itu sendiri ada lagi masuk ke data and artificial intelligence ada product development engineering engineering ini semua kalau lihat ini memang arahnya ke kanan kita lihat mungkin contoh yang paling bawah yang paling ada legal contohnya legal itu sendiri mungkin bisa lari nih jangan-jangan dia bisa menggunakan artificial intelligence berikutnya legal ini kan dia nanya-nanya dengan menggunakan artificial intelligence maka dengan kasus seperti ini apa apa ininya gitu ya apa yang akan kita selalu apa dimana ini apa defense kita gimana kan gitu kan relatednya terhadap pasal-pasal pasal-pasal lininya itu dimana healthcare service juga healthcare service juga lari kemudian healthcare service ini bisa juga sekarang kan contohnya healthcare service ini sudah mulai menggunakan data and artificial intelligence jadi semua kesehatan kita kita punya jam sekarang ini jam ini bisa mengukur tingkat kesehatan kita kalau kita jalan kalau kita tidur deepnya bagaimana kita tidur kita jadi nanti akan semakin ini kalau menurut saya ini akan semakin 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 ke sana semakin artificial intelligence kalau bayangan saya itu nanti ada satu ini satu unit bukan satu unit satu tools yang akan menemani kita selalu ini adalah semacam membantu kita semacam robot kecil-kecilan robot kecil-kecilan yang membantu kita kepada banyak hal kehidupan sehari-hari contohnya rumah kita tiba-tiba kita dibangunkan mungkin sama alat kita ini rumah kita ternyata di depan rumah kita ada yang masuk tiba-tiba kita dibangunkan sama yang namanya alat ini semacam robot ini atau bisa juga semacam bukan robot atau apa kita tidak tahu ke depan kalau sekarang kan handset yang bantu-bantu kita tiap hari kan mencari informasi handset segala macam nah ke depan kita tidak tahu apa yang akan mungkin robot kecil-kecilan juga sehingga itu semua yang di kiri ini yang di kiri ini kemungkinan akan bergeser ke kanan cloud computing semua on the cloud engineering people and culture data and artificial intelligence product development sales content and marketing nah ini yang ini yang sesuai dengan source dari World Economic Forum 2020 next pak kemudian ini adalah apa ini the 20 job roles in increasing and decreasing demand across industries across industries itu adalah increasing demand increasing demand ada juga yang decreasing akan demand kita lihat di sini yang decreasing kalau kita lihat saya mungkin masuk yang decreasing dulu jadi kerjaan-kerjaan kita sekarang yang kita pegang akan banyak berkurang ini juga dari future job survey 2020 dia bilang data entry sudah pasti data entry cloud ini mungkin sudah harus pakai semua pakai mesin bagaimana data entry cloud ini mungkin entry tidak perlu lagi ini akan berkurang mungkin digantikan dengan robot dengan administratif ini juga akan berkurang mungkin accounting pun nanti mungkin akan bookkeeping akan berkurang karena accounting sendiri mungkin dia akan dibantu dengan software kalau sekarang accounting kan dibantu dengan kalkulator kita mungkin ya kalkulator ngitung-ngitung kali-kali bagi-bagi nanti mungkin akan ada semacam model kalkulator begitu kita gak tahu ke depan ini yang membantu kita untuk ini perusahaan kita tinggal masuk-masukin input ini kita lihat dia bisa tahu sendiri accounting accountingnya itu reportnya seperti apa ini bisa kita ini karena memang ada yang membantu kita semacam aplikasi software yang dimasukkan sedemikian rupa sehingga outputnya aja yang kita perlukan inputnya juga sudah dilakukan secara otomatis content auditors juga mungkin akan berkurang assembly factory workers business service ini banyak berkurang tapi gak usah khawatir banyak berkurang di sisi kanan tetapi akan tumbuh di sisi kiri sehingga pelan-pelan kita masuk kepada yang kiri increasing demand data analyst scientist nah inilah kira-kira artificial intelligence big data ini adalah yang ke depan nah saya juga gak tahu nih mungkin apakah perguruan tinggi sekarang sudah mempunyai jurusan ini atau tidak perlu mempunyai jurusan-jurusan di bidang ini tetapi sudah embedded di dalam jurusan masing-masing contohnya pertanian Bogor misalnya apakah pertanian Bogor itu sudah memasukkan artificial intelligence di dalam industri sehingga orang itu sekaligus sarjana pertanian tetapi juga sekaligus juga tahu menggunakan artificial intelligence tahu dia mengolah data data untuk pertaniannya mungkin seperti pertanian mungkin yang kita perlukan adalah data-data tanah data-data tanah sehingga mengambil kesimpulan data tanah seperti ini maka kesimpulannya seperti ini itu secara manual sekarang mungkin data tanahnya akan dapat dari sensor-sensor otomatik dari masukin itu alat untuk mendeteksi itu sensornya datang masuk keluar inilah outputnya ini loh rekomendasinya untuk melakukan sekarang kan sudah seperti itu mulai itu mungkin bisa jadi tidak perlu jurusan itu tetapi di dalamnya saya masih ingat waktu saya jurusan teknis sipil saya ada komputer e-design komputer e-design ini kita diajarin juga di situ bagaimana menghitung secara komputer memasukkan input keluarlah output ini mungkin mungkin begitu atau mungkin juga ada orang spesialis sendiri pertanian spesialis industri nya itu ada lagi spesialis yang menyerberikan solusi terhadap artificial intelligence data dan lain sebagainya tetapi pada prinsipnya yang kiri ini ya inilah yang gak bisa kita hindari kalau kita mau survive kita harus menguasai ini kalau negara mau survive mungkin harus masuk ke sini kalau Indonesia ini generasi muda kita ini mau survive mungkin udah harus masuk ke sini juga mau gak mau karena ke depan harus seperti ini sehingga menurut saya dalam hal ini universiti universitinya itu sudah harus memikirkan bagaimana bergeraknya supaya bisa menuju ke sini dengan opsi tadi opsi satu bisa memang mendirikan khusus untuk seperti ini jurusan-jurusan atau opsi dua sudah embedded di dalam jurusan itu sendiri ya next kemudian bagaimana TELIN TELIN framework in managing business in pandemic COVID-19 era ini adalah framework kita kalau saya bikin framework kita itu 4C 4C itu center company channel customer kita berangkat dari customer kemudian di company sendiri saya sebutkan itu 4P people process product and profit nah kalau berangkat dari customer kita lihat kita beruntung kita beruntung from physical karena dengan adanya COVID-19 ini pandemi ini kita masuk ke digital interaction kita beruntung sebelum COVID-19 tahun 2019 kita sudah fokus bagaimana kita melakukan semua offering kita itu based on digital sehingga sebenarnya bagusnya itu kita tidak terdampak secara signifikan akibat COVID-19 ini karena sudah digital semua offering kita di subsidiaries di luar negeri juga sudah melakukan offering secara digital termasuk di Indonesia sehingga sangat jadi karena begitu COVID-19 datang ya customer-nya menjadi more digital kan from physical interaction to digital interaction sehingga kita sudah biasa menggunakan virtual meeting sehingga tidak terlalu problem kita maximize digital marketing channel menggunakan social media sudah mulai Facebook melalui Whatsapp melalui Instagram semua itu teman-teman sudah kita push waktu itu tradisional tradisional kita sudah kita kurangi masuk ke interaction yang bentuknya digital tentunya harus strength digital sales communication skill nah yang berikut channel channel kini produk-produk yang kita deliver ke customer through the channel nah kita ini adalah from traditional to digital ini yang saya katakan tadi itu kita tradisional sudah kita kurangin bahkan kita waktu itu subsidiary khususnya di beberapa negara-negara luar itu kita sudah push kita minta waktu itu sebelum COVID-19 kita gak boleh lagi menggunakan cara-cara tradisional misalnya di Malaysia ada sales force di Taiwan ada sales force di Hong Kong ada sales force kita gak mau lagi mahal kita masuk ke yang efisien efisien digital ya memang betul revenue-nya bisa turun tetapi income-nya kan naik masalah gitu kita terminate terminate kontrak untuk yang tradisional kita push ke digital kenapa kita push digital karena the future is digital lambat atau kita tidak kita stop ini digital pertumbuhan digital ini sehingga we have to start learning digital kita harus start learning about digital kalau enggak kalau enggak nanti kita terlalu mikirin tradisional terus maka kita push diri kita sendiri dengan cara matikan tradisionalnya sehingga orang tidak berpikir tradisional lagi kita berpikir fully digital di luar karena lebih efficient karena ternyata kontribusinya bisa memberikan net income positif itu daripada kita tradisional bisa malah negatif net income kita karena terlalu high cost nah sekarang selain digital-digital itu kita juga marketplace marketplace solution kita juga sekarang lagi bikin yang namanya traffic juga jadi orang kita masuk ke marketplace platform kita bangun platform marketplace new traffic kita juga bangun new connect new connect ini orang akan meminta kepada kita nanti kita lagi develop new connect ini meminta semua connectivity kita terus ini saja jadi saya minta tambahan 10 giga 100 giga dari mana Singapura ke Batam 100 giga ke Indonesia tinggal kita melalui software saja semua 100 giga pelanggan minta 100 giga langsung diproses 100 giga dapat dalam waktu singkat kemudian saya mau minta lagi dari Amerika ke Liminado ini kita bangun sekarang ini new connect ini mudah-mudahan harapan kita ini cepat selesai 2021 ini setelah itu tentunya bukan hanya yang new connect connectivity kita yang internal yang ada di kita tetapi juga external misalnya kita sewa dengan Verizon kita sewa networknya kita masukin ke new connect kita sewa dengan misalnya orange kemudian improve customer experience tentunya dengan metelin tele-social media company sendiri harus efisien company company harus more productive tetapi the same time should be efficient company ini gak boleh dia company efisien aja tapi tidak productive di operation itu kan gitu operation harus maximize productivity minimize defect juga kan minimize defect tetapi harus efisien kan gitu nah harus lean operation nah di sisi itu produk ya produk kita ini sudah mulai apa yang dibutuhkan oleh customer ya from horizontal to the more vertical from standardization to become differentiation gitu ya kalau horizontal bisanya kan standardization standardization itu kita tidak mempertimbangkan country specific condition kita tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi local market di sana nah sekarang kita mulai ini menggarap local market become more vertical kita mulai menggarap market-market di luar negeri untuk mengetahui apa kebutuhan pasar di sana more vertical memberikan solusi-solusi nah beberapa digital enabler kita sudah mulai support enterprise cloud security CDN SD1 ROMBI ROMBI ini adalah IoT IoT solution kita di luar negeri ini juga kita mulailah jadi harus sekarang kita harus fokus bagaimana memberikan solusi customer enterprise di luar negeri jadi saya sekarang ngukurin itu bagaimana pertumbuhan lokal enterprise kita di luar negeri ini memang memang yang namanya bertempur di luar negeri ini kan bertempur di hutan ya kan ya gak apa-apalah gitu ya dia harus mengetahui culture-nya environment-nya semua gitu ya adaptasi community-nya ya memang itu learning lah di learning harus diajar belajar terus belajar dan naik harus mendapatkan net income positif lagi support sector supported ya e-commerce sector ya pandemi kini kita menggunakan proses Pak proses ini harus digitalisasi karena ini akan membuat menjadi efisien digitalisasi menurut saya sih harus segera digitalisasi sehingga kita virtual meeting digital document signature maximize digital platform untuk mission ini proses kita karena kalau prosesnya gak digital akan boros kalau boros berarti tidak kompetitif sehingga harus berlomba-lomba untuk digital semakin digital semakin kompetitif siapa yang duluan digital maka dia yang menjadi kompetitif sehingga menurut saya tidak ada cara lain kita harus mengotomasi automation automation is the choice the option the only option automation the only option to become more competitive kalau gak tidak kompetitif nanti akan menjadi kalah bersaing kalau bersaing ya company-nya bisa masalah nah people people ini from office to anywhere ini saya bilang tadi anywhere saya pikir sih harus kata kunci disini more productive high productivity jadi kalau memang anywhere aja lebih produktif mungkin lebih bagus kayak Jakarta mungkin daripada dia ke kantor kan capek juga ke kantor padahal customer-nya di rumahnya misalnya kenapa dia gak langsung ke customer di rumahnya di luar negeri juga gitu saya sampaikan juga luar negeri kita bukan kantornya yang perlu besar tapi kantongnya yang perlu besarkan kantongnya itu besar dan berisi jangan kantongnya besar tapi kosong nah itu yang penting jadi remote grab opportunity saving cost lah disini set flexi working jadi as new culture new culture karena akan menjadi efisien strengthen digital infrastructure remote work support digital learning and training juga kita ini kan people nah profit harus profit jadi profit ini tujuannya company harus profit karena company tidak profit itu namanya bisnisnya berarti bukan untuk bisnis tujuannya untuk charity kalau charity ya setup aja bahwa itu nirlaba kita enggak kita adalah untuk mencapai profit at the end we have to have the profit center pak center ini adalah supplier kita pengen juga memanjukan supplier Indonesia sehingga kita enggak mau juga kalau ada supplier dari Indonesia kita prioriti supplier Indonesia masing-masing lokal supplier jadi kalau orang luar ada kenapa enggak karena ini sangat penting karena kita punya alternatif supplier sehingga bargaining position of supplier apalagi foreign supplier kita bisa tekan sehingga bargaining position kita lebih tinggi company compare today bargaining position the power of supplier 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 ini kalau bisa kita tekan caranya bagaimana kita harus sebanyak mungkin supplier di Indonesia ini alternatif supplier kita juga meng-educate supplier lokal supplier supaya bisa menjadi kompetitif compared to the foreign supplier digitizing supply chain process tentu ini tentu sama untuk menjadi lebih efisien next pak nah kemudian bagaimana dengan talent kan gitu how talent survive in the pandemic next pak nah talent survive kita pertama kita harus mengenal diri sendiri kita harus mengenal our company bagaimana perusahaan kita harus kita kenal dong strength kita weakness kita kira-kira inilah company talent talent itu the best kita ternyata bagus ini infrastrukturnya the best infrastructure itu kita punya kabel 207 km kabel length ada 58 POV 28 country 23 kabel system ini luar biasa sebenarnya kita lihat ini tapi pada saat yang sama mungkin infrastrukturnya banyak menjadi kelemahan juga kalau tidak terisi kabelnya kan gitu nah pada saat itu saya masuk ini kabelnya mungkin all utilisasinya mungkin hanya 50 sekian persen nah sekarang utilisasi kabelnya sudah become 70-80 persen kita push terus supaya utilisannya tinggi sehingga sudah mulai banyak dari sini tapi ada juga beberapa POPS kita yang kita dismantle karena tidak produktif contoh di Australia di Darwin sudah berapa tahun tidak ada ininya kita dismantle aja kenapa kita tidak bisa dapat sambil berpikir bagaimana kita masuk di Australia konektivitas kita bisa dipakai nah sekarang juga kita lagi terus-terusan mencari explore opportunity-nya itu kalau kita bisa bangun lagi nih untuk dapat POP PO point of presence di Australia kemudian produk service kita punya mulai dari POIS data connectivity internet content mobility enterprise system ini adalah produk-produk kita yang kita saya kira salah satu strength kita disini yang kita punya ini banyak ada dua hal disini maksimizing eyeball dan tentunya non-eyeball non-eyeball kita fokusin juga kemudian ada kita 10 global office 10 global office ini kita sudah ada benderanya disini kita harus maksimizing gak bisa enggak kita kan ibaratnya kebanggaan kita kita adalah menyerang tidak bertahan saja di Indonesia saya bilang tadi sudah saturated lah telecommunication telecommunication kan sudah teraturated di Indonesia ini kan detrasi juga udah tinggi ya kompetisi sangat tinggi makanya menurut saya sih kita harus keluar untuk ini untuk menyerang menyerang ini memang butuh cost sometimes kadang-kadang negatif gak apa-apa itu adalah cost tapi at the end with goal in mind harus positif di mind kita itu otak kita harus positif harus belajar terus nah increase global talent kompetensi kita punya kompetensi disini ada talent-nya 528 dengan terdiri dari 15 nationalities kommanager juga ada ini di Indonesia dan global nah yang paling bagus disini adalah usianya usianya di bawah 45 80% nah sekarang yang paling tua disini saya ini kayaknya detailin ini walaupun udah 56 kan detailkom kan paling tua harusnya 56 jadi tapi mungkin ya walaupun saya lebih tua saya senang bekerja dengan teman-teman yang masih muda-muda yang milenial ini ya memotivasi mereka supaya lebih produktif untuk sustainability of talent in the future next kemudian berikut ini adalah challenging the challenge for market challenge-nya ini di apa di detailin ya kita punya sebenarnya mobility ya tapi voice ini sudah sangat berat semua tahu lah dimakan OTT kan voice ini ya sangat berat turun ini kan turun ini tough ya bukan hanya volumenya yang turun profitability-nya juga turun kompetisinya luar biasa karena orang mari migrate ke OTT E2P juga sekarang masih bagus tetapi mungkin hanya limited windows-nya sangat terbatas ini price-nya juga udah mulai makin makin kompetisi gitu dan ada juga yang jadi problem adalah substitutnya ya E2P SMS ini sudah ada substitutnya itu dari Whatsapp gitu kan dari kembali OTT nah ini tentunya kan gak mungkin bertahan lama juga ini sama seperti voice ini kan voice turun E2P akan turun makanya kita sekarang challenge yang berikut adalah digital bisnis ini kita harus makin kuatkan itu ya karena margin-nya lebih tinggi juga sehingga kita sekarang sudah develop partnership with big four cloud providers kita kerjasama dengan big four cloud provider Google Cloud AWS itu cloud kemudian Alibaba cloud kita gak apa-apa kita jualan dulu punya mereka kan sambil kita building juga platform kita tadi yang kita building platform itu adalah new traffic new connect nanti dimasukkan juga ke dalam new connect kita mereka gitu ya sehingga mungkin bisa semacam di Singapura juga gitu Singapura kita sudah white label juga ini punya Huawei Huawei ini Huawei seolah-olah kita cloud solution of Huawei sudah dimasukkan di Singapura namanya Telin ya Telin Singapura data center data center kita itu sekarang sudah mulai run out of the capacity kita kemarin itu saya masuk ini kapasitasnya itu 50% sekarang di Singapura sudah 90% dan increasing ya sehingga kita challenge-nya tentunya ada prasih rosin ya yang kedua high investment high competition karena semua berlomba-lomba bukan hanya kita bahkan content provider pun membangun data center Google bangun punya dia Facebook bangun juga Alibaba juga bangun sendiri kita juga di same time kita bangun juga ini bersaing dan untungnya kita data center kita di Singapura itu yang dulu masih utilisasi rendah ini 50-an sekarang sudah 90-an luar biasa kawan-kawan di Singapura itu oh portfolio dulu menjadi momok yang susah kita ya oh kita ini waduh pasti oh itu pasti buruk gitu ya sekarang kita sudah mulai untung MVNO di Taiwan sudah untung Hong Kong sudah untung yang nanti akan saya sampaikan termasuk Timor-Laysia sudah untung nah tapi kita masih ada problem di BPO di apa di Australia ini masih proses kita sedang mencari apa key successnya ini adalah number of customer kita sedang mencari strategic alliance siapa yang bisa kita cari partners untuk BPO ini kemudian harus more agile lean and grow and profitable market landscape nya adalah pertama digital players digital players ini membawa traffic traffic nya sangat luar biasa sehingga membutuhkan apa more connectivity dan more data center gitu ya khususnya traffic dari Amerika Amerika dan Asia Indochina East Asia yang paling banyak itu tentunya high growth nya itu adalah dari US pasti US pasti ke Indonesia tapi kemudian tentunya Asia East Asia South Asia juga banyak kemudian dengan dadanya DGP ini traffic yang sangat tinggi ini memerlukan tentunya digital connectivity dan platform makanya kita bawa platform enterprise increasing tadi saya bilang from horizontal to vertical kita mulai masuk ke vertical di lokal di lokal enterprise nya itu lokal enterprise maksudnya di luar negeri nya jadi lokal enterprise itu misalnya Taiwan nya sendiri hyperscaler and cloud provider kita harus investing capacity untuk data center tentunya dengan cara yang lain kita gak mau juga kemarin kita udah diskusi dengan Singapura kata kuncinya kita harus menambah data center tetapi dengan cara apa dengan cara yang lain partnership kita punya strength kita jual juga strength kita strength kita kan bukannya capability di bidang investasi strength kita juga salah satu capability apa adalah capability competence kita strength kita competence karena kita sudah pengalaman kita jual competence kita competence kita di mana competence kita di operation competence kita di marketing nah dua-duanya ini bisa kita jual juga operation and marketing sehingga kita bisa joint venture kemungkinan dengan investasi minimum tetapi kita punya kontrol share lebih besar nah ini yang sedang kita cari kita gak mau juga benar-benar kita bangun sendiri kita harus punya partnership kemudian top telco common strategic direction semua orang ngomong sekarang customer experience digital transformation bahkan di semua telco-telco ini kan ngomong digital transformasi tapi gak ada satu pun telco yang disebutkan berhasil untuk digital telco ya hanya siapa ya entity kali ya tapi sampai sekarang ini mungkin untuk ngomong selalu motonya telco digital transformation tetapi belum ada yang berhasil lah memang sulit menggunakan mungkin ya karena culture-nya ya mindset nanti digital talent ya partnership pasti 5G technology 5G technology will come maka network slicing and ads mungkin akan banyak traffic heavy traffic mass traffic next kemudian ini adalah ah telin bagaimana telin yang pertama adalah kita set up purpose ya jadi purpose kita itu apa kita menjadi warga telin ini untuk apa sih gitu kan telin ini warga telin adalah untuk beneficial for Indonesia ini gitu bukan beneficial for negara tujuan kita di Australia iya juga tapi kan yang paling utama adalah beneficial for Indonesia artinya warga telin harus mendapatkan devisa negara dong gak gitu nah dia harus mendapatkan value ya sehingga kita harus beneficial for Indonesia ini jadi setiap warga telin pergi keluar itu pikirannya itu adalah what is the beneficial for Indonesia we can we can contribute ya kan apa kontribusinya beneficial for Indonesia ini nah untuk mencapai itu kita punya vision namanya global digital ecosystem enabler isinya ada tiga tari di sebelah kiri ya best in class telekom global digital potential kemudian digital talents ya kemudian strategi optiknya yang kanan tadi digital revenue harus sustainable health achieve sustainable health for profitability boleh digital tetapi harus profit membangun kapabilitas digital ya sehingga kita memperbanyak training-training juga untuk economy manager kita kemudian customer experience harus bagus nah ini jadi kita yang utama tapi purpose-nya ini semangatnya semangatnya untuk apa ya purpose ini adalah maksudnya mega thinking-nya ya mega thinking-nya untuk apa kita ini ada ini kita adalah untuk menjadi mendapatkan benefit untuk Indonesia kita keluar negeri untuk mendapatkan benefit Indonesia bukan untuk memberikan sumbangan ke negara lain nggak mendapatkan ini dong divisa ke Indonesia kan gitu next jadi nah kedua mengenali market market kita seperti apa gitu nah kita harus tahu market nah potensial market kita kalau kita lihat di kiri itu adalah kita masuk pertama gelombang pertama itu adalah Indonesia masih kita anggap memanfaatkan eyeball core of heart kemudian masuk ke selected share region share region itu Southeast Asia region kemudian kemudian kedua Indochina India dan South Asia ketiga mea secara geografikalnya itu begitu kemudian secara segmen customer-nya kita ada retail enterprise dan wholesale secara produk di sebelah kanan itu ada produk ini mulai dari legasi kita punya mulai legasi digital connectivity digital platform dan digital service apa aja itu ada di kanannya itu ya ada mulai dari voice sampai specialized solution for consumer next kemudian nomor lima kita ini kita harus kita kan punya kekuatan connectivity kita harus mempertahankan connectivity kita ini harus the best connectivity jadi semua traffic-traffic yang datang ke Indonesia ini harus kita yang the best lah in terms of apa diversity automation equality yang saya sebutkan itu diversity-nya harus bagus kalau mati sini otomatik di handover kepada traffic ini bisa di handle sama ini sehingga redundancy sehingga availability-nya itu oke gitu kita yang bisa menawarkan itu 5-9 jadi satu-satunya operator yang bisa menawarkan 5-9 ke Indonesia itu adalah tail-in ya kalau sehingga mereka merasa nyaman kayak kita dan sekarang kita memasuki automation automation sehingga permintaan itu kalau bisa harus automation automation itu dia minta langsung oke dia minta langsung secara ini touchpoint-nya pakai digital dia minta melalui touchpoint kita digital kita layani kita lihat di belakang dan kalau bisa sih fluid bandwidth tadi itu automation itu pada saat yang gak terlalu lama terlayani gitu tentunya dengan quality yang bagus quality yang bagus kita punya dari US lah US itu melalui Singapura sekarang kita dapat quality the best quality-nya itu better quality dari Los Angeles Menado Indonesia kita akan bangun lagi nanti Menado Hong Kong untuk apa untuk Menado Hong Kong untuk ininya untuk apa namanya untuk diversity-nya gitu ya nah sekarang ini sudah sudah almost kapasitasnya sudah lumayan bagus sehingga kita sekarang lagi berusaha mencari partner untuk membangun lagi penambahan kapasitasnya membawa traffic dari Eropa ke Indonesia dan dari US ke Indonesia dan termasuk dari Asia ke Indonesia ini dan tentunya sebaliknya juga nah kita digital connectivity kita punya kabel itu 28 ada nah ini digital connectivity-nya ada digital platform cloud connectivity-nya ada data center kita di Singapura Hong Kong digital platform E2B SMS security ada punya digital service juga enterprise system seperti ROMB gitu next kemudian next visi ya tadi saya sebutkan itu global digital ecosystem menabler apa itu global digital ecosystem menabler jadi kita punya core-nya itu sesuai dengan telkom juga lah core-nya itu adalah digital service digital connectivity digital platform ini adalah yang akan kita offer ke customer ya tentunya dalam rangka meng-offer ini ke customer customer-nya ada wholesale enterprise digital player and retail tentunya harus berpartners partner kita tentunya yang tentunya yang sebelah kiri untuk mendeliver tadi digital platform tadi itu selected digital detail digital solution dan melalui channel internasional channel internasional kita itu adalah subsidiary-subsidary kita di luar negeri kemudian kita tambah lagi di atas adalah digital marketplace kita sekarang punya digital marketplace digital new traffic sekarang semua orang bisa menggunakan new traffic kalau menyeluruhkan traffic-nya dari luar ke Indonesia atau dari luar ke luar atau dari Indonesia keluar kemudian ada new connect new connect ini juga nanti akan kita partnership dengan orang luar juga bisa menyampaikan connectivity yang mau dijual connectivity-nya bahkan bukan hanya connectivity yang mau dijual digital service yang mau dijual dimasukkan kepada platform kita platform kita nanti menjadi marketplace untuk apa jualan connectivity termasuk IoT data artificial intelligence security ya nah ini data center juga dimasukin ke dalam termasuk nanti mungkin yang kita punya sekarang di Indonesia ini yang kita sebut dengan CDN-CDN di Indonesia data center kita di Indonesia itu kan kita punya itu juga new centric itu nanti menjadi marketplace sekarang kita develop new traffic udah kita launching secara internal sudah jadi new connect ini mudah-mudahan semester ini kita internalnya jadi dulu kemudian nanti kita akan mendapatkan pelanggan-pelanggan external yang memasukkan produknya connectivity-nya digital digital produknya kepada new connect kita next kemudian berikut untuk menjadi global digital ecosystem enable tadi kita sampaikan itu kita tadi ada global office streamlining ada new traffic ada new connect jadi kita untuk yang produk-produk yang legasi kita seperti voice, sms, dan sifasi itu ada di new traffic new traffic ini kita harapkan masih tumbuh kenapa? karena new traffic ini kan secara market sergeta di dunia kan masih kecil tapi secara voice, sms memang pertumbuhannya turun tapi karena kita masih kecil maka peluang untuk tumbuh masih ada artinya mengakusisi orang lain mengakusisi orang lain dengan cara apa? menggunakan digital jadi kita sebut dengan new traffic ini nah untuk ke depan kita membangun namanya platform new connect sehingga semua nanti produk-produk future termasuk digital connectivity termasuk digital service nanti platform orangnya bisa masuk ke sini jadi kalau jualan IPLC ya new connect IP transit dia connect di IA new connect nah di bawahnya itu ada channel kita yaitu namanya global office streamlining ini ada kantornya di tadi yang tidak sebut ada 10 negara itu next nah kemudian ini new traffic-nya ya new traffic itu kita lihat di sini orang akan bisa misalnya orang mau menyambarkan voice-nya itu ya sehingga di sini orang bisa mendaftar ke sini masuk ke new traffic kita kemudian di sini sudah dia apa semua keuangan masuk juga ada wallet-nya di sini nah kemudian dia bisa transaksi oh tarif pari murah kemana saya dari mau dari Indonesia dari apa dari Malaysia mau ke Vietnam ya kan dia ngomong siapa yang memberikan offering termurah Malaysia ke Vietnam bisa dilihat di sini semua dan bisa mendaftar sehingga semakin murah mungkin semakin transparan dan semakin murah sehingga kemungkinan nanti new traffic ini akan diminati orang akan datang ke sini dan membuat semakin transparan kalau ini sudah bagus begini kan mudah-mudahan kita akan makin kita duakan ini makin bagus lah ini traffic-nya ini makin banyak nanti orang-orang aggregator semua provider masuk ke sini untuk mencari traffic route yang paling murah dan paling berkualitas di sini juga ada SLA-nya tentunya nanti next kemudian new apa berikut new connect kita ini adalah the future semua nanti di sini masuk produk-produk kita yang pertama tentunya connectivity dulu connectivity kita yang ada semua data-data kabel kita masuk ke sini semua sehingga orang minta data-data kabel mau minta connectivity otomatiknya bisa dilayani melalui sini jadi kalau orang mau dari London misalnya dari London ke Indonesia saya mau minta 100 giga dia langsung masuk ke sini aja 100 giga dari London ke Indonesia berapa ini dapat langsung terus berapa hari bisa dilayani langsung tahu di sini bayar langsung bayar ini kan ini connectivity nanti juga akan masuk dari Hongkong misalnya ke Indonesia dia mau minta satu tera lihat satu tera dari mana masuk langsung dilayani nah bukan hanya connectivity tetapi juga digital produk digital lainnya nanti masuk ke sini misalnya IoT atau cloud computing masuk ke sini nanti juga cloud computing siapa ini kalau mau gini gimana saya mau sewa cloud solutionnya berapa ini masuk di sini semua kita partnership tentunya kita kan punya belum punya capability untuk membangun cloud solution yang bagus kita akan partnership dengan big giant OTT big giant cloud provider misalnya dengan Google yang tadi kita sudah training-training kawan-kawan kita juga untuk solusi-solusinya next ini next ya ini adalah contohnya global office kita itu dulu itu kan coba lihat itu ya seperti Hong Kong itu kan MVNO-nya dulu itu kan negatif itu sekarang sudah positif yang merah itu ya udah bedanya positif net income-nya juga negatif sudah positif kan tahun 2020 sudah positif jadi Taiwan Taiwan bahkan yang pertama sudah pertama kali memberikan dividennya itu ya Taiwan sebelumnya belum bisa ngasih dividen sekarang dia sudah bisa ngasih dividen Malaysia juga udah positif Timor-Leste positif tinggal yang yang Australia PR kita 2021 bisa positif tes JN ini sudah kita kasih ke Telkom Sat ahlinya lah karena ini kan satelit sekarang sudah dibeli oleh Telkom Sat maka sekarang Telkom Sat yang ngontrolin dan saya yakin di bawah Telkom Sat ini akan cepat akan cepat recovery sehingga PR kita sekarang tinggal PRnya tinggal satu bagaimana membuat profitability CCA ini makin ini dan kita sudah dapat key nya sekarang kita lagi rosong untuk mencari customer dan partners customer dan partners supaya ini dalam waktu cepat untung net income nya bidanya sudah mulai positif next kemudian di global office ini kita apa yang kita lakukan yang pertama tadi saya bilang accelerate digital retail contoh itu kawan-kawan misalnya Taiwan kita hanya dulu kan kita ngomong people follow follow the money follow the people follow the money follow the people kita di Taiwan tapi kan follow the people of Indonesia kita gak mau mengkotakkan diri kita hanya serve only the people of Indonesia people of Indonesia kita harus juga expand diri kita jangan mengkendulkan diri kita sendiri we can also serve Filipina people Filipina people kita sekarang serve bahkan not only Filipina kita juga serve juga Thailand ya kan bahkan bukan Thailand kita serve juga penduduk Taiwan nya sendiri gitu ya enggak kita marketnya makin besar dengan menggunakan apa digital retail gak bisa jadi digital retail supaya apa supaya efficient dan supaya apa kita gak mau tradisional supaya membelajar memaksa diri kita untuk belajar memasarkan secara digital yang nomor dua kita masuk enterprise jadi di di sana sudah mulai masuk enterprise pertumbuhan enterprise ini sekarang di di apa di footprint kita di subsidiary Taiwan itu semua itu udah bagus ya ada mereka sudah kita arahkan ke sana jadi harus tumbuh kamu ke sana itu berperang memenangkan market di sana memenangkan market enterprise dan market retail tentunya juga wholesale yang ketiga expand new market tadi yang saya bilang itu ada new market masuk new ethnic new ethnic new traffic destination and back SMS nah kita mau streamlining CCA CCA ini sebenarnya setelah kita pelajari untuk Australia akhirnya kita berpikir BPO ini sebenarnya bisa untung juga karena keynya adalah volume nah sekarang kita lagi berusaha membuat untung mudah-mudahan dan saya yakin ini kalau kita bisa dapat bisa tumbuh gitu ya mudah-mudahan ini makin-makin tumbuh next kemudian berikut adalah talent ya kita bangun talent saya sampaikan ini beberapa kali kepada kawan-kawan juga ke depan tadi seperti new demand tadi itu yang ke depan itu apa sih gitu sehingga ke depan itu teman-teman diarahkan bagaimana mendevelop kompetensi yang seperti ini membangun new business model jadi nanti mungkin jualan itu ya business model ecom manager itu diskusi ya ngomongnya business model juga kemudian data itu kan platform tadi kita juga sudah mulai bangun platform cloud product innovation and solution design analytics direct customer management saya kira ini adalah sesuatu kompetensi yang kita harus bangun ke depan ini di sisi teknologi juga ekosistemnya partnership management juga sangat penting karena kita gak bisa mensolusikan semuanya kita yang bikin udah mulai harusnya kita mencari source-source yang lain seperti kalau kita lihat ini komputer juga kan gitu juga komputer kan dari macam-macam tempat semua di assembly kita hanya jadi satu jadi mungkin itu juga sama ini mungkin dimana dirakit-dirakit dimana kita gabung maka partnership partnership ini sangat penting tentunya ada in-house design in-development kemudian 5G 5G ini karena ada network virtualization 5G infrastructure and solution next kemudian yang paling utama adalah mindset ini saya selalu ngomong mindset karena kalau mindset-nya sudah ini susah jadi digital mindset ini adalah talent itu harus digital mindset mindset-nya itu harus benar-benar ini ya personal passion-nya mindset jadi mindset itu dia harus maju terus di bidang apa creativity and innovation ini kemudian nomor 2 entrepreneurship jadi kalau bisa itu ya orang account manager itu berpikir entrepreneurship jadi orang datang ke sana diskusi jual apa dengan customer ya kita sudah bisa memutuskan dengan bersama customer-nya conceptual thinking bisa mencari peten-peten yang ada apa ini dengan model begini kira-kira customer-nya butuhnya apa kira-kira gitu customer orientation cari feedback dari customer tentunya kita menghargai customer kita harus mencari solusi apa problem customer jadi problem statement dari customer itu pain point of the customer kita coba cari untuk kita berikan solusi kepada customer itu jadi mindset-nya harus begitu mindset dari customer apa ini poin-poinnya relation harus berpikir relation jangan pula dengan customer kita bermasalah jadi harus bangun strategic relationship bukan hanya dengan customer but also partner juga bangun strategic relationship kemudian adaptability dan terakhir pasti teamwork adaptability dan teamwork ini teamwork juga penting banget trust lah trust gimana karena udah punya capability-nya bagus digital capability Indonesia talent digital mindset-nya juga oke next mungkin itu ya yang Anda bisa Pak ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua Pak Palti kawan-kawan para ini bisa memperkaya memang no competition no progress kompetisi ini sekarang adalah kompetisi di era digital sehingga orang berkompetisi ke digital artinya semakin kamu semakin digital maka company semakin kompetitif negara semakin digital maka negara semakin kompetitif artinya kalau semakin kompetitif kemungkinan kita menang ada gitu ya mungkin itu dari saya Pak Palti mudah-mudahan bisa menambah wawasan kawan-kawan itu yang yang kita bisa sampaikan terima kasih kawan-kawan semua demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik selamat 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 bolehlah diminum kopinya Pak selamat baik rekan-rekan semuanya ya para mahasiswa ya tentu siang menuju sore hari ini kita sangat berkati lah ya akan sebuah materi yang menarik dari TELIN TELIN ini Telkom internasional ya jadi miliknya Telkom ya tentu meraputi ini ya meraputi tadi kita dengarkan bahwa satu kodenya semakin digital ya semakin digital maka dia akan semakin produktif ya semakin produktif kenapa bisa produktif karena kalau kita lihat di dalam manajemen operasinya competitive advantage itu ada tiga pertama itu adalah cost leadership quick response dan juga di prinsip itu tiga itu selalu dimainkan pada hari ini sudah kita lihat ya apa yang disampaikan oleh CEO TELIN kita lihat rasanya itu semuanya dimainkan gitu ya tiga itu dimainkan ya cost leadership juga ya quick response juga ya karena kesempatan itu dalam masa pandemi ini diambil diambil semua kesempatan itu gitu ya kemudian di prinsip ya tentu berbeda tadi dikatakan bahwa TELIN itu adalah nomor nomor dua setelah TELCOMSELE yang besar itu karena Pak Soekardi juga Pak Soekardi juga adalah pernah di TELCOMSELE sekarang ingin diminta barangkali dalam mengembangkan lagi apa namanya mengembangkan lagi TELIN mana tahu nanti ke depan bisa menjadi the number one sebagai review generator di TELCOM Corporation ya holding mohon yang lainnya tolong di ya oke terima kasih baik Pak Soekardi ada pertanyaan nih nanti bisa ya bisa saya lihat di chat tapi saya baca saja dulu ya ini dari eksekutif 41 ya Biosanitama ya ini bertanya saya tertarik mengenai maksimasi lokal supplier agar memanimasi namanya risiko forex terhadap bisnis ini sudah kemarin saya mengajar tentang manajemen keuangan kayaknya mereka sangat tertarik ini ya bagaimana TELIN menerapkan strategi dalam pemilihan lokal supplier mengingat saat ini masih ada lokal supplier yang menggunakan material per negeri dikarenakan tidak tersedia material dalam negeri sehingga masih ada pengaruh forex terhadap bisnis jadi ini kaitannya tentang forex karena ini kan internasional barangkali ya ini sedikit masuk ke finance nih bio ya tapi nanti kalau kurang lagi pertanyaannya boleh langsung saya buka nanti mic-nya silakan Pak Soekardi terima kasih Pak Palti jadi memang betul jadi kita semaksimal mungkin kita menggunakan lokal supplier tapi kalau nggak ada juga ya mau nggak mau kita menggunakan foreign supplier tapi ada beberapa contoh yang kita kita apa kita kembangkan menggunakan lokal supplier contoh ya sebenarnya kalau IT kan kita itu IT itu kan bagus juga ya jadi beberapa saya lihat itu IT development developer-developer kita itu bagus ada yang nggak terkenal tapi sebenarnya bagus juga ada beberapa di sini nggak terlalu terkenal IT-nya kita pakai itu contoh itu kita pakai juga men-develop contoh etiketing di Timor-Leste kita pakai itu bukan orang Timor-Leste kita pakai supplier developer dari Indonesia kemudian bukan hanya itu di Australia itu sekarang kan kita ternyata selama ini kita bekerjasama dengan dengan luar negeri apa develop aplikasi aplikasi dan software-software dari luar negeri ternyata dengan menggunakan dalam negeri lebih lebih efisien kita pakai itu kita pakai kita kasih solusi sehingga dia tentunya semua requirement-requirementnya itu diminta dari Australia kan Australia komunikasi ke Indonesia kemudian kita formulasikan kita minta dia bikin seperti ini ya kita ternyata bisa lebih murah dan keuntungannya bukan hanya forex secara forex juga kita untung jadi kalau kita menggunakan resource yang ada di Indonesia tetapi yang paling utama lagi adalah lebih efisien lebih efisien lebih efisien kenapa lebih efisien kalau kita menggunakan dari Indonesia ternyata kan lebih murah dibandingkan sana karena sana itu sebenarnya kita pakai kobol pakai punya mereka punya punya licensinya dari sana sehingga licensi saja bayarnya berapa kalau nambah customer harus nambah sekian setiap nambah customer nambah biaya licensinya itu mahal kita menggunakan developer dari Indonesia dia tidak terlalu mikirin itu yang penting dia untung kita kasih keuntungan untuk mereka itu yang berikutnya itu adalah kalau kita menggunakan resource Indonesia untuk IT karena kan kita banyak menggunakan IT solution IT solution di luar negeri lebih fleksibel dia lebih fleksibel artinya tiap hari kan biasanya kerjaan kita kalau saya pengalaman di Telkomsel itu kita punya ya punya ini lah punya sistem billing system gitu ya ada apa-apa kita dia minta change request begitu change request minta harganya mahal-mahal tambah sekian change request cuma ini karena dia pegang source-nya kita juga bisa bikin kita gak bisa bikin karena kita gak punya source-nya tapi logikalnya gak semahal itu dia bikin mahal-mahal sekarang enggak anytime kita butuh change request change request aja gak terlalu mahal-mahal juga ngapain kita sehingga menurut saya kalau kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan resource dari dalam negeri bukan hanya forest-nya aja yang bisa kita kendalikan ya tetapi juga dari sisi efisiensi dan fleksibilitinya ya kita bisa lebih bagus gitu ini salah satu contoh aja salah contoh sehingga kami punya prinsip bukan hanya produk Telkom aja yang bisa kalau bisa kita jual ke luar negeri bukan hanya Telkom grup produk termasuk Indonesian product Indonesian product kalau ada teman-teman punya Indonesian product yang bisa dijual ke luar negeri kita siap bantu misalnya punya konten disana kan ada Indonesian people juga kan people Indonesia yang suka misalnya apa silahkan aja kita bisa bantu juga jualan dengan model bisnis yang gimana kita tinggal bikin model bisnis kita jual ke luar negeri nah itu jadi bukan hanya Telkom grup produk tapi Indonesian product dan ternyata itu bukan hanya mengamankan forexnya aja tetapi juga kita lebih efisien dan lebih fleksibel lebih adaptability-nya juga lebih cepat itu Pak Palti ini tuh ya bisa menjawab ya makasih ya baik bio masih ada yang mau ditanyakan tapi barangkali yang terkait dengan forex tadi Pak Silalahi memang kalau misalkan kan suku bunga kan suka berubah ya artinya mungkin relatif tidak terlalu dinamis ya seperti dulu ya sekarang kan relatif kalau dolar misalkan antara 14 sampai dengan 15 ribu begitu tapi bagaimana dengan kursi yang lain yang dialami sama Tel ini Pak Soekardi ya jadi kita kan harus ngitung itu berapa masukan dalam USD berapa dalam rupiah berapa pengeluaran dalam USD berapa pengeluaran dalam rupiah kan ada titik kesimbangannya kan nah itulah titik kesimbangan itulah yang berusaha selalu kita cari supaya titik kesimbangannya itu antara inflow antara pengeluaran dalam bentuk rupiah pendapatan dalam bentuk rupiah pengeluaran dalam bentuk dolar pendapatan dalam bentuk dolar itu seimbang nah itu yang kita cari titik kesimbangannya itulah selalu kita inikan terus supaya apa supaya bisa meminimalkan problem forex exchange ini nah ini yang kita kita selalu inikan itu kawan-kawan keuangan itu selalu kita beruntung lah ya beruntung masa pandemik ini sehingga kita aware dulu mungkin kita gak terlalu mikirin ini ya dengan pandemik ini salah satu lesson lain dari TELIN adalah kita sudah berusaha membikin titik ekulibriumnya itu ya dimana titiknya itu sehingga kita harus melihat itu gitu supaya jangan jangan terlalu ini sehingga kan harus titik ekulibrium karena kan gak bisa juga cegai ini rupiah dapat sekian pengeluaran sekian nah apa dolar misalnya dapat sekian pengeluaran dolar sekian nah kita harus berusaha disitu masuk titik ekulibriumnya kita bagaimana kita bisa mencapai itu Pak Palti kita pikirkan terus oke jadi sudah ada ya sudah ada titik ekulibrium itu kalau titik ekulibrium kan dia suka bergerak-gerak juga kan ya betul makanya evaluasi dinamik jadi kan kalau kita lihatkan memakai software tertentu bisa menggunakan ANP atau juga HP begitu ya yang relatif lebih mudah barangkali baik Pak Soekardi ini ada pertanyaan berikut dari Edi Pansa ya dalam ekspansi perusahaan ke luar negeri bagaimana strategi dalam menghadapi kebijakan-kebijakan di luar negerinya supaya talent itu dapat struggle lah kira-kira ya struggle ya ya memang Pak ini kawan-kawan ya keluar negeri itu kan gak gampang juga ya keluar negeri itu kan ibarat kalau saya bayangkan itu keluar negeri ibarat orang pergi keluar negeri itu masuk ke hutan begitu ya karena begitu masuk ke hutan dia harus belajar semua di situ ya bagusnya sih sebenarnya kalau secara teori kan sebelum masuk ke sana kan kita harus menerukan market riset market riset di tempat itu ya di tempat misalnya kalau di Taiwan market riset di Taiwan atau Hong Kong market riset dulu di sana nah kadang-kadang kita kan sudah eksis di situ sehingga kita harapkan nanti mereka harus belajar di sana belajar yang pertama regulasi harus dipelajari itu yang paling utama ya jadi regulasi di suatu negara itu sangat penting karena apa karena kalau kita membuat kontrak B2B dengan misalnya Australia kita punya regulasi di Australia misalnya apa regulasinya itu kalau kita bikin kontrak B2B dengan mereka meskipun kontrak B2B nya sudah ditakam di tanda tengah ini gak boleh melanggar aturan government regulation di situ kan sehingga kita harus belajar dulu government regulation contohnya bagaimana ketatnya tenaga kerja keamanan tenaga kerja di Australia begitu dia ini pensiun harus dikasih gaji sekian-sekian-sekian contohnya kan di sana itu sangat ketat dia sangat karena di sana labor partinya kan kuat Australia sehingga kita harus benar-benar di Australia itu kita harus benar-benar melihat agak terregulasi dari government nya mengenai tenaga kerja itu karena kalau enggak nanti kita bikin di dalam kontrak tidak sesuai dengan itu di akhirnya kita harus comply terhadap itu regulasinya tentu misalnya regulasi kedua pajak pajaknya misalnya di Taiwan berapa di Hongkong berapa di Singapura berapa sehingga kadang-kadang mau gak mau karena mungkin pajak di Hongkong lebih murah transaksi kita alihkan ke Hongkong dari Singapura lari ke Hongkong misalnya kemudian berikut regulasi-regulasi itu memang perlu kita belajar contoh Malaysia dia harus enggak bisa harus peribumi yang punya 30% saham kalau kita set up company di Malaysia minimum peribumi Australia itu eh peribumi Malaysia 30% owned nah itu juga salah satu itu jadi banyak memang enggak bisa kita ini kan makanya kita kirim orang ke sana dan dia harus belajar di sana belajar mengetahui market condition yang kita sebut itu country specific conditionnya jadi country specific condition itu kan masing-masing negara beda country specific condition itu bukan hanya regulasinya yang berbeda bisa jadi culture-nya juga beda bisa juga culture-nya juga beda kemudian bisa juga secara politikalnya juga seperti contoh sekarang Myanmar kita dipunya di Myanmar ternyata di Myanmar kan gak stabil nah itu kan nah ini kemudian ya itu pesta itu politikal ya environment ya kan teknologinya juga mungkin berbeda teknologi di Taiwan mungkin lebih mature daripada teknologi misalnya di apa di Malaysia atau di apa di Myanmar gitu ya jadi memang kita pertimbangkan bukan hanya hanya government dan itu dipelajari mereka harus belajar itu mau gak mau kita tempatkan mereka ke sana untuk belajar nah kadang-kadang kita untuk mengetahuin mempercepat itu kita rekrut juga orang-orang lokalnya contoh di India kita rekrut orang India ya rekrut orang India karena dia udah lebih tahu pasar di India regulasi di India dia lebih tahu gitu ya kita rekrut Malaysia juga kita rekrut orang Malaysia misalnya orang Taiwan juga kita rekrut orang Hongkong juga kita rekrut kenapa? karena kita kan gak bisa tahu juga itu bagaimana country spesifik untuk mempercepat pengetahuan market condition-nya di apa di suatu negara mau gak mau kita harus ini kita harus merekrut mereka headquarter juga gak ngerti kali itu secara bisa menguasai semua gak secara headquarter gak bisa juga kita harus melihat itu data-data itu kita diskusi mereka tentunya mereka harus bisa provide data-data itu ke kita supaya kita melakukan diskusi ke mereka kalau gak di provide data-data itu kita juga gak bisa mereka lah yang harus mengerti gitu loh dan itu tentunya struggling ya memang benar-benar mereka harus terus-terusan belajar gitu kalau gak mau ya itu memang menarik juga dan itu pejuang-pejuang lah saya bilang makanya telinasi itu pejuang divisa saya bilang tadi apa dapatkan divisa itu itu harus dapat economic growth of Indonesia lah itu gerak-gerak memang memang berat juga ke luar negeri kita bisa stress juga orang-orang luar negeri kalau gak bisa ngapain jadi kuncinya diawali dari riset ya Pak Soekardi ya harusnya riset riset marketing tapi kita dapat sedikit ini tentunya secara global kita scanning kan ya kemudian setelah itu orangnya kita turunkan untuk mengetahui market detailnya baik Pak Soekardi ini mahasiswa kita kan ada dari Timor Neste ini bertanya di Timor Neste saya Mingos mahasiswa dari Timor Neste saya lihat Telkomsel dulu Pak Soekardi waktu di Telkomsel pasti tahu di Telkomselnya sudah banyak berinokasi diantara banyak keterbatasan yang ada di Timor Neste seperti platform untuk bisnis dan transaksinya sekedar ingin tahu bagaimana rencana atau strategi di Timor Neste ke depan termasuk untuk 5G melihat pasar di Timor Neste terima kasih saya sampaikan dulu investasinya kan mungkin karena kita pengen ini ya sehingga agak masalah di penyusutan aja sebenarnya disana itu secara produktivitas sangat bagus di Timor Neste itu sekarang bahkan Timor Neste itu terima kasih untuk kawan-kawan Timor Neste juga sudah sekarang sudah dulu kita kan nomor 3 itu market leader disana sekarang sudah nomor 2 dan kemungkinan kita akan naik lagi bisa menjadi nomor 1 karena apa karena kita pegangin ini pegang kendali satu di IP transitnya ya kemudian sekarang masuk ke retail disana itu kalau pasar retail itu udah mirip-mirip Indonesia ya price war ya karena penetrasi apa penetrasi mobile disana itu sudah sangat sudah sangat tinggi handset sehingga yang pertama memang strateginya kita udah diskusi ya memang pertama harus masuk enterprise ya yang kedua masuk digital digital ini digital dan kawan-kawan saya kira sudah sangat bagus itu Pak Yogi sudah sangat bagus melaksanakan itu sehingga contoh misalnya di Timor Neste kan kemarin mereka juga sudah melakukan mendevelop solusi untuk transportation ya transportation dia punya IoT juga kemudian e-tracking juga dia punya kemudian e-ticketing juga dia punya saya kira sudah bagus dia mulai masuk kepada enterprise termasuk universiti dia punya e-library untuk digital dia sudah mulai masuk ke kanca digital dengan menggunakan ada juga disana dia punya finance-nya itu e-wallet dia punya juga e-wallet sana dan saya kira itu Timor Neste mainnya memang harus disitu karena pasarnya memang itu-itu aja sehingga mereka harus inovatif dan sekarang memang udah luar biasa dia udah mulai masuk digital kayak enterprise digital enterprise dan digital retail juga sudah sudah sangat jelas sudah bagus disana itu yang membuat sekarang net income-nya Timor Neste sebenarnya sudah positif Timor Neste itu tahun 2020 itu sudah positif net income-nya itu secara total years 2020 itu sudah bagus karena dia punya beban ini sebenarnya bidanya bagus dia punya beban penyusutan yang sangat besar karena dulu kan zaman dulu waktu bangun itu kan memang luar biasa kan kos kesana itu luar biasa tingginya itu yang membuat sehingga semua disupply dari sini dibawa kesana kan pasti kos dan itu dibebankan ke Timor Neste tapi dengan beban yang seperti itu pun Timor Neste sudah masuk strategi kita sekarang karena penetrasi dari sisi handset mobile handset mobile handset sudah tinggi yang mau masuk masuk digital retail digital solution termasuk konten mereka sudah mulai masuk konten itu kemudian masuk enterprise solution yang saya bilang tadi mulai digital enterprise solution solusi-solusi kepada contohnya itu e-tracking tadi kan ada e-tracking ada e-ticketing ada e-library dan lain sebagainya mungkin itu jadi itu sudah pas mungkin itu Pak jadi jawaban saya terima kasih oke baik jadi siap-siap aja domingos ya untuk apa namanya mana tahu Anda bisa invest di sana ke depan ternyata ini itu akan lebih mengembangkan sayap lagi di Timor Neste siap-siap aja domingos ya oke Pak ini bertanyaan berikut dari Puji Permana izin bertanya ini kayak ini orang SDM tapi gak apa-apa bagaimana strategi Telin di era pandemi ini untuk para akun manajernya Telin agar lebih bisa lebih maju dibandingkan dengan akun manajer yang lain Pak konsep apa yang Telin tawarkan di era pandemik untuk bisa menambah income Telin column group terima kasih Pak Soeketik jadi kalau manajer Telin yang pertama kan pertama kan yang existing kemudian yang kedua kita tambah ya kalau manajer itu kan existing kapabilitasnya kompetensinya kita tingkatkan kemudian training-training kita lakukan tentunya ya kemudian training itu kita bukan hanya sekedar training itu aja jadi kemarin contoh kita lakukan training training gak selesai dalam satu minggu gitu enggak jadi training itu kita bikin misalnya trainingnya itu mungkin satu hari kerja satu hari training langsung ke lapangan gitu kan ke lapangan lihat measurementnya bagaimana itu kemudian datang lagi training lagi hasilnya seperti apa setelah itu dia ke lapangan lagi customer lagi tentunya customernya karena pandemik ya pakai video conference lah kan kalau bisa ketemu paling satu-satu di cafe-cafe kan gitu setelah itu dia lagi balik lagi sampai tiga bulan itu terus dilihat ini sampai berhasil jadi trainingnya itu bukan training di kelas satu minggu setelah itu selesai enggak bahkan mungkin trainingnya cuma sehari sehari dilatih misalnya google cloud solution gitu ya coba dulu kamu keluar gimana google cloud solution ini kan gitu terus setelah itu jalan dia ke ini kemudian minggu depan dipanggil lagi atau gimana hasilnya gitu kan training lagi tuh atau sebulan lagi dipanggil lagi training lagi gitu pak jadi kita steppingnya gitu jadi supaya produktif dan supaya lebih efesien dan efektif kalau enggak nanti hanya belajar di kelas ngantus-ngantus setelah itu kesana enggak tahu lagi gitu ya itu jadi kita selalu bikin jadi sudah training account manager ini terakhir kemarin kita bulan november dan november kita lakukan kemarin dan seperti itu dan sampai dengan januari kita evolusi terus dan bukan hanya yang sisting terpatut yang baru kita nambah juga ya kita nambah account manager kita tapi dengan polanya sama tadi polanya kita recruit kemudian kita training kemudian kita measure kita dia ke lapangan kita nawar-nawarin kita diskusi lagi semacam coaching lagi counseling lagi diskusi apa problemnya di lapangan kenapa enggak dapat kenapa ini kemudian terus pak kira-kira gitu jadi training itu bukan training hanya di kelas tetapi training juga di lapangan yang kita lakukan evaluasi juga itu jawab pak kira-kira pak selalu diukur ya pak sukardi ya artinya jadi trainingnya bisa sampai tiga bulan itu tiga bulan atau pak bulan tapi training bukan tiga bulan di ruangan di ruangan kayak gitu jadi tiga bulan itu terus dia improvement bagaimana tingkat improvementnya sampai selesai tiga bulan itu ya oke terima kasih pak baik berikutnya ini pertanyaan apakah dari Alex Sunistio ya dari Profesional 1314 semangat pagi pak Soekardi terima kasih atas paparannya izin bertanya apakah Telin sebagai multinational company menerapkan hedging dalam memanage exposure dari action rate risk jika iya boleh dijelaskan tidak strategi hedging apa yang digunakan pernahkah Telin mengalami kerugian dari exposure ini terima kasih pak pernah sih kalau kerugian dari exposure itulah yang kita pelajari kan setelah kita rugi kenapa ini kok bisa minus bulan ini dari exposurenya kok jadi minus karena tiba-tiba dolarnya dolarnya naik ya kok bisa plus tiba-tiba tularnya negatif lagi gitu kan nah itu yang tadi saya bilang titik equilibriumnya dimana kan gitu ya tetapi kalau untuk itu untuk hedging itu kita punya kan itu ada standar minimum dari bank Indonesia juga itu ya minimum dari bank Indonesia kalau nggak salah dia bilang hedging berapa gitu ya saya juga lupa angkanya berapa ini itu juga ada kita juga harus memenuhi regulasi ini regulasi itu tetapi yang paling inti sebenarnya di samping harus memenuhi regulasi hedging itu kita juga ngasih kewenangan kepada Direktur Keuangan ya dengan kebijakan-kebijakan tertentu kebijakan-kebijakan tertentu makanya tadi perlu evaluasi tadi itu apa namanya apa namanya elasticity tadi itu kan yang dinamik tadi kalau begini dia bisa langsung melakukan action kalau begini dia tapi kalau begini harus ke board dulu diskusi buat of director sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa yang direct langsung dilakukan hedging-hedging itu bisa dilakukan langsung oleh mereka dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh kita secara bersama-sama dari hasil analisa dari teman-teman itu dari tadi hasil tentunya harus compliter pada regulasi dari BI yang kedua dari evaluasi kita analisis kita terhadap elasticity kita kan itu elasticity-nya juga berubah-ubah kan revenue dalam US pengeluaran harus di evaluasi terus berapa dari Hong Kong berapanya evaluasi kita masih dolar masih cukup misalnya kan dolarnya gak cukup lagi nih misalnya ini atau dolarnya kebanyakan kurang dolar beli dolar ada hedging ada kebijakan hedging kita bikin itu kebijakannya aturannya itu dan kapan eksen dari apa dari direktur keuangan dia punya otoritas tersendiri kita tetapkan dalam kebijakan itu ya oke baik jadi hedging ini memang secara regulasi memang betul sekian persen dari harga saya lupa itu ada berapa betul tetapi kan di range-nya itu kita bisa bermain maksimal atau boleh melebihi berapa persen variasinya Pak Soekardi ya itu kita kan itu kan tergantung kebutuhan kita berapa rencana kira-kira pengeluaran kita dalam US dollar misalnya gitu ya kan itu kan bisa dibikin cash flow cash flow dalam bentuk rupiah cash flow dalam bentuk US dollar kan ya betul kemudian ketersediaan kita di rupiah ketersediaan kita di dolar kan gitu kan ya disitu dari situ kita bisa prediksi kalau misalnya kekurangan dolar gimana kita hedging-nya seperti apa kalau kekurangan dolar tapi kalau kelebihan dolar gimana kan gitu dari situ biasanya di evaluasinya dari prediksi kewajiban-kewajiban dan cash flow-kes flow kita kewajiban prediksi cash flow ke depan dalam US dollar prediksi cash flow ke depan dalam bentuk rupiah gitu oke baik terima kasih Pak Soekardi silahkan yang lain ya boleh di meraihkan nanti boleh saya buka nanti kesempatan langsung bicara dengan CEO-nya Telin ya jadi Anda langsung bicara dengan CEO-nya Telin jadi terutama yang mengambil matahulia operasinya di semester ini ya boleh bertanya mungkin saja ada yang terkait dengan rencana tesisnya Pak Soekardi ada terkait dengan kualitas bagaimana pengukurannya Pak kualitas di Telin ini karena ini kan kebanyakan kan servis bukan produk begitu ya bukan manufaktur bukan barang tapi benar-benar jasa bagaimana Telin mengukur kualitasnya apakah ada surveinya atau bagaimana Pak kalau kualitas kan pertama konektivitas ya kalau konektivitas kualitasnya kan standar lah ya kita latensi segala macam kan kita harus mengukur gitu ya secara rutin harus ada improvementnya gitu kemudian secara kualitas service kalau konektivitas juga kita harus bisa mengukur kalau dia down itu bisa otomatik ini berapa lama dia langsung bisa hand over ke diversity yang lain gitu ya kan tadi saya bilang itu ada diversity ada quality untuk konektivitas ada automation nah kalau diversity itu kita selalu lakukan rehelsel-rehelsel diversity itu jadi kalau kita putus di sini apakah di otomatik akan di cover oleh the second route berapa lama di the second route meng cover itu kan itu harus diukur dan itu dilakukan rehelsel-rehelsel kalau diversity kemudian yang kedua kalau quality terhadap latensi paket loss dan sebagainya itu kita ukur juga dimana supaya improve kualitasnya yang ketiga terhadap automation automation itu sudah mulai enggak kita automation-nya bergerak cara otomasi digital kalau di pesan itu sudah berapa persen automation proses kita bisa enggak secara cepat bisa di sekarang kan masih kita ongoing kalau yang lain termasuk produk-produk and service yang itu kita lakukan survei tentunya kan kita punya namanya net promoter score NPS NPS itu kita tanya customer apakah customer itu bisa menjadi advokasi ke kita jadi ini atau gimana itu kita tanyain ada surveinya dan survei ini kita ukur dan biasanya selalu kita ukur bahkan setiap minggu kita ukur setiap dua minggu kita ukur minggu bulanan kita rekap yang kita evaluasi setelah kita evaluasi kita harus corrective action dan preventive action nya apa corrective preventive action supaya tidak turun lagi kira-kira gitu itu operation nya disitu dan itu sudah bergulir secara operational di teman-teman secara sudah tersistem kalau ada komplain kalau ada yang distractive itu gimana di evaluasi karena ini karena ini corrective ini preventive seperti ini mereka sudah melakukan itu secara quality improvement nya lah kira-kira gitu itu Pak baik terima kasih kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini karena memang dicatwalkan itu sampai jam 3 pas karena adzan sudah bunyi di tempat saya dan mungkin kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan boleh dititipkan ke saya mungkin belum terinspirasi dengan pertanyaan-pertanyaan nanti boleh saya kontak ke Pak Soekardi untuk memberikan jawaban boleh dikirimkan ke saya karena Pak Soekardi kami sering kontak-kontakan juga baik terima kasih Pak Soekardi Silalahi yang sudah memberikan apa yang terjadi pada Telkom Internasional terkait dengan operasinya terkait dengan bagaimana mereka survive di masa pandemi kini dan ternyata lesson learn-nya banyak sekali dalam masa pandemi kini yang bisa kita dapatkan dalam masa susah sekalipun mereka bisa masih bisa mendapatkan devisa pakai zoom lain kali kenapa biar bisa waiting silahkan dan yang menariknya bahwa teman-teman di Telintu karena tadi dikatakan bahwa mereka masuk ke sebuah hutan yang mereka tidak tahu seperti apa mereka harus belajar riset bagaimana culture di sana bagaimana empiromen di sana bagaimana yang terkait dengan apa namanya kebijakan-kebijakan dalam negara tersebut ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita bisa masuk ke sebuah bisnis mungkin juga tidak hanya kepada talent seperti ini dan yang menariknya lagi bahwa talent menawarkan jika kita mempunyai platform bisnis misalkan bisnis model apa yang bisa kita jual ke luar negeri yang Indonesian product bisa ternyata kita sudah punya busanya di sana tidak usah lagi kita mencari kemana-mana jadi kita bisa langsung in touch langsung kepada Telintu dan mungkin nanti kita bisa tanya kemana akan ditujukan produk kita ini baik terima kasih Pak Soekardi dan juga kepada teman-teman dari Telin di sini dan juga seluruh mahasiswa saya kembalikan lagi kepada host Pak Ardan monggo silakan Pak Ardan baik terima kasih Pak Palti terima kasih juga kepada Bapak Soekardi yang telah memberikan ilmunya dan juga pengalamannya selama ini bersama MMTLU baik karena mungkin tadi seperti Pak Palti bilang waktu kita yang sudah di ujung acara namun sebelum itu kami perwakilan dari Prodi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Soekardi oleh karena itu ada sertifikat Pak untuk Bapak terima kasih terima kasih Bapak atas sharing ilmunya kepada kami dan juga terima kasih kepada Bapak Palti selaku moderator ini untuk sertifikatnya Pak ya baik baik untuk selanjutnya mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak sebelum kita menutup acaranya siap oke kita foto dulu bertiga lalu dilanjutkan dengan Bapak Ibu mahasiswa yang lain baik satu dua tiga oke sekarang untuk Bapak Ibu mahasiswa mari kita foto bersama juga silahkan dibuka kameranya ada tiga slide slide yang pertama satu dua tiga baik slide yang kedua satu dua tiga dan slide yang terakhir satu dua tiga baik terima kasih Bapak sekali lagi Pak Soekardi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan juga kepada Bapak Palti terima kasih juga dan tentunya kepada Bapak Ibu mahasiswa MMTLU baik mohon maaf apabila dalam penyelenggaran acara ini terdapat kekurangan saya tutup acaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Soekardi dan teman-teman semuanya sukses untuk kita semua salam sehat untuk kita terima kasih terima kasih Pak Palti terima kasih semua saya izin izin live dulu ya terima kasih Pak Sampai jumpa 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 Sampai jumpa